selamat datang kembali kalian para penonton setia di channel ini dan apabila kalian penonton baru di channel ini saya ucapkan selamat datang seperti biasa kita akan melakukan sebuah video review ya dan video kali ini kita akan mereview OPPO Reno4 Pro 5G yang versi Pro dan versi 5G ya seperti apa spesifikasi lengkapnya detailnya dan harganya pastinya ya kita akan bahas lebih lanjut di dalam video tapi sebelum video ini dimulai kita akan jangan lupa kalian like share dan subscribe channel ini tombol subscribe ada di pocok kanan bawah seperti biasa dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya apapun banyak libar langsung kita mulai videonya OPPO Reno4 Pro 5G HP ini sudah termasuk lama ya di Indonesia sudah 2 tahun dan rilisnya Juni 2020 kemarin jadi ada 2 tahun di Indonesia tapi HP ini karena sudah diperbarui menjadi 4G jadi ya masih worth it lah untuk di review ya apalagi ini versi Pro yang seperti namanya yang ditawarkan yaitu networknya sudah 5G ya seperti namanya bukan versi 5G yang pendahulinya jadi ini ya masih worth it lah untuk jaman-jaman sekarang 2022 ya pastinya launching seperti tadi saya bilang Juni 2020 atau rilisnya Juni 2020 untuk body yang ditawarkan oleh HP ini yaitu dimensinya dengan tingginya 159 mili atau hampir 16 cm dengan lebatnya 72 mili atau 7,2 cm ya cukup ramping dibandingkan HP lainnya dan juga ketebalan 7,6 mili tipis hampir 0,8 di bawah 0,8 cm lah yang biasanya HP di luar sana yaitu 0,8 0,9 cm tapi ini sangat tipis sekali dengan berat yang ditawarkan juga sangat ringan yaitu 172 gram jadi bisa dipastikan HP ini sangat enak dipegang karena lebih kecil dari HP-HP pesaingnya yaitu ya HP-HP lainnya juga lebih tipis lebih ringan ya sangat mobile sekali untuk digunakan keluar masuk kantong lalu dipegang itu pasti sangat nyaman sekali karena ukurannya yang cukup kecil tapi ini biasanya ada imbas atau efek negatif terhadap spesifikasi yang lainnya tapi kita akan pakai lebih lanjut di dalam video bootnya sendiri sudah dilindungi oleh Gorilla Glass Gorilla Glass 5 yang bagian depan layar utama dan juga bagian belakangnya sudah Gorilla Glass 5 yang di depan belakang Gorilla Glass 5 dengan aluminium frame rangkanya sudah aluminium jadi durability HP ini bisa mengalahkan ya pesaingnya jauh diatasnya pastinya seperti itu lalu simnya sudah dual sim dual standby bukan hybrid dengan displaynya sendiri sudah menggunakan tipe layar AMOLED memang bukan super AMOLED tapi AMOLED sudah sangat bagus dengan 90Hz refresh rate yaitu ya fps lah kalau kalian mau tahu refresh rate itu berpengaruh ke apa kalau berpengaruh ke fps dengan maksimal fpsnya 90 fps jika kalian main game atau nonton video dengan HDR10 plus atau HDR10 plus dengan 500 nits kecerahan lalu size-nya sendiri ukuran layarnya dari ujung ke ujung diagonal 6,55 inci cukup standar lalu screen to body ratio 89,5% hampir 90% cukup besar juga pastinya dengan resolusinya yaitu 1080 x 2400 pixel cukup standar juga dengan HP-nya yaitu 1080p dengan ratio nya 20 banding 9 dengan VPA density atau pixel per inci nya 402 ya seperti tadi perlindungannya yaitu Gorilla Glass 5 OS yang digunakan dari HP ini pada saat rilis atau secara default ya Android 10 mungkin bisa di upgrade ke Android 11 karena sudah ada mungkin bisa lalu untuk OS nya sendiri color OS 7.2 dari Oppo nya sendiri yaitu UI nya dengan chipset nya sendiri menggunakan Qualcomm Snapdragon 765G 5G 7nm jadi jika dibandingkan dengan HP-HP lainnya yang biasanya di kelasnya ini masih menggunakan 720G seperti atau 750 tapi ini sudah 765G jadi untuk game konvensional yang biasanya dimainkan dengan orang-orang lain lalu untuk main game bareng mabar seperti itu pasti bisa seperti Mobile Legends, Free Fire, PUBG dan lain-lainnya jika digunakan untuk game seperti itu ya namun kalau dipakai untuk game kelas berat jadi resolusi rendah aja ya tapi ini agak di-trade, eh bukan Trade nya, Resistor nya ya transistor-nya menggunakan masih berukuran 7nm ini cukup besar ya dibandingkan HP di kelasnya tapi karena ini launching atau rilisnya 2020 jadi ya enggak apa-apa lah seperti itu untuk CPU nya sendiri konfigurasinya seperti biasa Octa-Core 1x2.4GHz 1x2.2 dan sisanya 6x1.8 dengan CPU yang terintegrasi Adreno 620 sayangnya untuk card slot atau SD card slot ya micro SD nya tidak ada tempatnya lalu internalnya versi memorinya ya ada variansi 8128 dan juga 12256 ini mempengaruhi harga ya tapi di akhir-akhir aja kita pakai harganya UFS 2.1 untuk kameranya sendiri ini HP menggunakan kamera yang cukup ya cukup bagus lah memang tidak tinggi tapi untuk fiturnya jauh lebih bagus daripada HP-HP yang lainnya yaitu kita bahas lagi triple kamera bagian depan main kameranya ada 3 yaitu 48MP wide, 13MP telephoto, 12MP ultrawide memang tidak terlalu tinggi seperti HP yang pernah kita review ya Vivo V23 sepertinya atau Vivo berapa gitu yaitu dengan kameranya yang 108MP untuk kamera utama tapi ini 48MP memang tidak terlalu tinggi tapi yang menjadi daya tarik utamanya yaitu biar ini 13MP telephoto dan juga 12MP ultrawide biasanya HP-nya itu masih 8MP 10 bahkan 2MP tapi ini sudah 13MP dan 12MP bisa beberapa kali lipat dari HP pesaingnya ya pastinya untuk fitur dan tingkat jepretan gambar yang dihasilkan jauh lebih tinggi daripada pesaing-seingnya dengan fiturnya yaitu LED flash HDR panorama standar dengan video capture 4K atau 4K, 4K 30fps, 1080p 30-120fps dengan gyro EIS dan sebagainya ini HDR pasti ya dengan selfie kameranya juga cukup tinggi juga ya termamanya HP Vivo, selfie kameranya biasanya sangat bagus ya dengan single camera 32MP yang biasanya HP lainnya 18, 16, seperti itu 10 tapi ini sudah 32MP cukup brutal untuk flashnya fiturnya yaitu HDR ya pasti standar masih standar dengan fitur video capture nya yaitu 1080p 30fps memang video capture nya tidak terlalu bagus atau tidak terlalu banyak ya variasi tapi kualitas fotonya pasti sangat bagus soundnya sendiri pasti ada speaker namun jack audio jack nya 3,5 meter jack nya tidak ada dihilangkan jadi agak minis sedikit poinnya sedikit enggak banyak dengan WiFi pasti ada lalu Bluetooth nya 5.1 masih belum 5.2 karena 2020 GPS pasti ada ya NFC ada radio tidak ada USB nya Type-C 2.0 USB on the go lalu fitur-fitur lainnya seperti HP lainnya yaitu mesti ada fingerprint, under display optical yaitu di bagian bawah layar accelerometer, gyro proximity, kompas baterai nya ini lithium polymer 4000 mAh cukup kecil ya dan non removable pastinya ada fast charging 65W 60% 15 menit dan 100% hampir 40 menit ya jadi kita masuk ke dalam bagian harga ya karena ada variansi 8128 dan juga 1225 nah HP Oppo Reno4 Pro 5G ini dihargai 6-10 juta tergantung penjualnya dan juga ya kota kalian lalu kebijakan dari tukunya sendiri ya jadi dengan harga 6-10 juta tersebut kita bisa dapatkan HP yang cukup compact ya compact berarti itu artinya sangat mobile ya ukurannya nggak terlalu besar lah di tangan seperti itu enak dipegang seperti itu enak digenggam diangkat lalu dibuat main game nggak terlalu berat jadi tangan kalian nggak cepat lelah lah seperti itu ya namun layarnya sudah AMOLED refresh layarnya 90Hz ya Hz Hz seperti itu ya dengan ya resolusi cukup standar dan juga besar layar cukup standar ya jadi itu ya cukup standar juga tapi yang kita bahas daya tari utamanya yaitu tadi itu varian siramnya cukup besar juga lalu ukurannya cukup compact lalu kameranya ya kamera depannya kamera utama main kamera triple camera tadi 48 13 dan 12 itu mengungguli para pesaingnya dan juga selfie kamera yang berukuran 32MP seperti itu kita bisa cepat-cepat selfie kamera selfie selfie foto seperti itu dengan kualitas yang sangat tinggi namun sayangnya karena ukuran compact tersebut ya kita mendapatkan baterai sebesar 4000mAh yang dimana itu cukup kecil apalagi ya transistor chipset dari 765G5G ini sebesar 7nm dimana ya pastinya menguras daya baterai banyak ya untuk 76nm itu yang biasanya ya memang nggak banyak-banyak di banyak-banyak ya nggak banyak lah pastinya tidak terlalu banyak tapi cukup banyak karena baterainya sendiri 4000mAh tapi karena fast chargingnya 100% tadi hampir 40 menit saja jadi ya habis di-charge habis di-charge seperti itu namun overall HP ini sangat cocok bagi kalian untuk yang suka ya HP ukuran compact tidak terlalu besar ya tapi tetap gaming lalu media sosial multimedia itu tetap sangat dipertahankan atau sangat diprioritaskan ya seperti itu HP ini sangat cocok untuk kalian tapi sekiranya harga 6-10 juta itu terlalu mahal lah sepertinya untuk HP ini tapi overall ya cukup bagus juga ya oke sekian video review Oppo Reno4 Pro 5G dari Just Love Man apabila ada salah kata mohon maaf jangan lupa kalian like, share, dan subscribe video ini nyalakan lonceng notifikasi dan jangan lupa kalian ya jangan malu kalian untuk komen di kolom komentar ya sekitar kritik, saran, atau bagaimana masukan seperti itu saya akan menjawab dan membalasnya ya secepat dan sebisa mungkin sesuai kemampuan saya pastinya ya oke seperti itu review kita kali ini sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax